Intro Perjuangan dan kerinduan pemerintah daerah bersama masyarakat POSO terjawab dengan diresmikannya tempat pemrosesan akhir sampah yang modern dan memiliki standar analisis dampak lingkungan dengan sistem kontrol landfill oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Andus Haji Longki Janggola MSI didampingi bupati dan wakil bupati POSO Senin 5 Februari 2018 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang mahasiswa pada hari ini Senin 5 Februari 2018 acara peresmian dan pengoperasian tempat pemrosesan akhir TPA sampah Kabupaten POSO dan penyerahan bantuan alat berat ekskavator untuk pengoperasian TPA Kota POSO dari Kementerian PUPR Republik Indonesia dimulai Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Caco Larutu STMSI dalam laporannya mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah pusat dalam pembangunan khususnya sektor penyihatan lingkungan di Kabupaten POSO Kepala Satker ini juga mengatakan bahwa adapun konstruksi utama yang dibangun adalah konstruksi zona landfill sebagai sarana utama penimbunan sampah dengan sistem kontrol landfill yang dilapisi dengan lapisan geomembran, geotekstil, dan lapisan gravel serta saluran pengelah gas, konstruksi instalasi pengelolaan lindi, dan saluran dry naset keliling landfill termasuk jalan operasionalnya pembangunan ini dilaksanakan melalui pihak ketiga PT Melo Aneka Raya selama 265 hari kalender dengan pemeliharaannya selama 12 bulan Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang konsen terhadap penyihatan lingkungan dan salah satu adalah sektor persampahan TPA yang dibangun di Kabupaten POSO ini adalah TPA yang ke-6 yang kami bangun dan Alhamdulillah tahun ini juga kami membangun TPA yang ke-7 di Kabupaten Morwali yang selesai bersamaan dengan demikian masih terdapat 6 kabupaten yang belum memiliki TPA sesuai standar harapan kami adalah TPA sampah ini dapat dimanfaatkan sesuai standar operasional prosedur minimal control landfill yang mana penimbunannya dilakukan setiap 7-8 hari ditimbun untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta peningkatan pelayanan persampahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat POSO sehingga dapat mengatasi permasalahan sampah khususnya di kota POSO tentunya kami harapkan tahun 2017 kami selesai membangun TPA POSO Insya Allah 2018 Kabupaten POSO dapat meraih pihak adikura Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swasiastu Salam Damai Seja Pagi! 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 Sementara itu dalam sambutan Bupati Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu antara lain mengatakan bahwa di dalam mendukung pengerjaan dan pengoperasian TPA sampah kota POSO pemerintah daerah telah menganggarkan jalan hot mix sepanjang 650 meter dan dua jembatan konvensional untuk tahun anggaran 2018 sebagai sarana pendukung pengoperasian TPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Pemukiman Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Direktur PT Melo Aneka Raya dan terutama kita semua ucapkan terima kasih atas dukungan penuh Bapak Gubernur Komitmen pemerintah daerah tersebut kiranya akan mempercepat respon dari Kementerian PUPR RI melalui Satker Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Pemukiman untuk penambahan truk armada sampah yang baru Berkenaan dengan peresmian TPA Bupati Darmin juga menyampaikan terima kasih kepada Direkturat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI melalui Satker Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Pemukiman Sulawesi Tengah terutama atas dukungan penuh Gubernur Sulawesi Tengah yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian khusus bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Poso begitu pula atas kebersamaan seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah mensupport sehingga TPA selesai dengan baik dan tepat waktu olehnya Bupati Darmin kembali menyatakan tekadnya bahwa dalam menyahuti perhatian pemerintah pusat dan provinsi itu Pemda dan masyarakat Poso merespon dan mengimbanginya dengan kerja keras dan kerja cerdas yang dibarengi dengan semangat pantang menyerah tanpa kenal lelah dan waktu guna mewujudkan Poso menjadi kota yang ceria elok, ramah, damai, adil, dan sejahtera Pada kesempatan yang sama Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Andus Haji Longki Janggola MSI dalam sambutannya mengharapkan agar kehadiran TPA Poso mampu menjadi solusi dalam mengurangi tumpukan sampah guna menolong lingkungan agar tetap bersih, indah, nyaman, dan sehat Meskipun Gubernur Longki mengakui bahwa masalah sampah itu sendiri merupakan persoalan krusial bagi masyarakat perkotaan sehingga tempat pembuangan akhir sampah selain berfungsi mengatasi dampak sampah terhadap tanah, air, udara, dan manusia diharapkan pula seluruh sampah yang ditumpuk di TPA dapat disentuh dengan pendekatan teknologi yang tepat yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Poso dengan terbangunnya TPA ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maka saya minta perhatiannya untuk segera menyiapkan membangun TPS-TPS yang ada di dalam kota Poso dengan sampai TPA-nya sudah ada TPS-nya tidak jelas akhirnya masyarakat membuang sampah di pinggir-pinggir jalan ini perlu sekali karena memanajikan sampah tidak sederhana tidak seperti bayangan orang untuk itu Gubernur Longki mengajak seluruh warga masyarakat untuk turut peduli dan proaktif menyikapi permasalahan sampah di kota Poso seperti membuang sampah pada tempatnya dan yang terpenting menurut Gubernur adalah bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi sebab tidak menutup kemungkinan dari tumpukan sampah bisa membuka peluang terhadap penghasilan masyarakat harus ada ruang terbuka hijau dalam kota dan untuk itu sudah disiapkan kalau tidak salah ekspasar sentral ekspasar sentral yang kalau itu dihijaukan insya Allah sudah memenuhi syarat nah untuk itulah saya minta dengan sangat untuk segera untuk segera direncanakan dibangun dan ditanam pohon-pohon yang produktif untuk bisa menjadikan ruang terbuka hijau di dalam kota perlu kita siapkan sematang-matangnya agar kita bisa memperoleh Adipura yang sebagaimana yang sudah diperoleh oleh kota lain kalau kemarin donggala kemudian diambil oleh Poso Bagai dan mudah-mudahan ke depan Adipura itu bisa diambil oleh Poso saya kira atas kerja keras atas kerja yang tulus atas kerja yang ilas saya yakin dan percaya apa yang dicita-citakan oleh masyarakat khususnya Pak Bupati dan seluruh jajarannya insya Allah bisa terwujud yang penting sebagaimana semboyan daripada masyarakat Kepasin Poso seperti Poso Cerdas ceria elok, ramah, damai, aman, dan sejahtera insya Allah saya yakin dan percaya ikon itu bisa terwujud mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya Gubernur Sulayu Setengah dengan resmi membuka dimulainya beroperasinya TPA Kota Poso di Kabupaten Poso semoga Tuhan yang mahu kuasa senantiasa memimik memudahkan dan melancarkan tugas dan pengabdian kita semua sekian dan terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Poso Cerdas selamat pagi hari, 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 hari malam terima kasih oke beresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anus Haji Longki Janggola MSI dan penyerahan aset dan kunci eksavator dari Kementerian PUPR Republik Indonesia secara simbolis oleh Gubernur kepada Bupati Poso Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipo acara peresmian ini dihadiri oleh anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Poso staf khusus percepatan pembangunan Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso Hendrik Lianto anggota DPRD Kabupaten Poso Rektor Unsimar pimpinan BUMN-BUMD tokoh masyarakat tokoh agama serta sejumlah undangan lainnya selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah didampingi Bupati dan Wakil Bupati Poso meninjau sekaligus menyaksikan demonstrasi pembuangan sampah dari truk menuju LTPA untuk difermentasi selama 4 hari dan air hasil fermentasi tersebut akan ditampung dan diolah sebelum dibuang ke saluran pembuangan sehingga tidak mencemari lingkungan BUMAS PEMDA POSO melaporkan BUMAS PEMDA POSO ZANGINI Terima kasih.